Ada diskon up to 2,5% kalau kalian top up di epictopup.id dan menggunakan kode voucher suhu game guys ya Jadi kalian bisa top up disini karena gamenya udah lengkap juga dan banyak gamer-gamer yang juga udah top up disini guys ya Jadi kalian langsung top up aja di epictopup.id Oke, selamat lagi bersama saya disini di game The Ragnarok guys ya Jadi hari ini saya bakal bagiin tips lagi ya, tips game The Ragnarok buat kalian yang mau main nanti ya gitu Jadi disini saya bakal bagiin video build guys ya Nah hari ini itu kebagian build hunter Nanti juga ke depannya ya, entah sebelum ini, sebelum video ini atau sesudah video ini itu bakal ada video-video build yang lain atau build job yang lain juga ya Nanti saya bakal bagiin dan juga nanti misalkan ada job yang belum rilis ya Contohnya kayak crusader ya atau misalkan job lain juga Nanti misalkan belum rilis di server Cianya atau server globalnya Tapi udah rilis di server Taiwannya itu nanti saya bakal buatin juga videonya guys ya Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video saya seputar The Ragnarok Atau seputar game yang saya mainin juga ke depannya Disini saya bakal bagiin tips-tips yang penting ya buat kalian Jadi kalian jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan videonya Yuk kita langsung bahas aja ya, disini build hunter Kita langsung cek aja buat statnya dulu Buat statnya disini, by the way disini ada rekomendasi build ya Yang pertama itu ada trackmaster, yang kedua disini ada eagle master Itu dia main ADL atau main skill guys ya Nah disini saya bakal buatin dua videonya ya Soalnya ini kan jauh banget ya buat buildnya guys ya Jadi saya bakal buatin kedua videonya Cuman disini saya mau fokus dulu buat yang bisa dibilang kita main double strip ya Skill double strip Nah kita langsung cek aja buat statnya Disini kita bisa fokus ke deck sama luck guys ya Jadi kalian bisa naikin decknya dulu Mungkin sekitar 70-an ini boleh guys ya Atau kalian bisa isi juga lucknya dulu sekitar 20 guys ya Kenapa kita isi luck? Karena biar nanti skill double stripnya ya Kita itu main skill double strip nanti Itu nanti bakal critical guys gitu ya Jadi criticalnya bakal lebih sering Apalagi nanti dapet buff dari job lain gitu guys ya Jadi contohnya disini kita bisa naikin 20 dulu Nah sisanya bisa naikin deck Misalkan decknya udah seret banget ya Ini kan butuh 9 banget nih Nah kalian bisa naikin luck lagi gitu ya Mungkin sampai 30 atau sampai 40 gitu guys Toh juga disini kita nanti perlu juga ya Misalkan decknya udah penuh Nah kita juga perlu lucknya juga nanti Kalian bisa naikin gitu ya Nah disini kenapa saya gak naikin agi Karena saya gak main ADL guys ya Jadi kita gak main attack speed dulu ya Ini kayaknya hampir semua job ya di game ini Di awal ya atau di early ya Masih job 2 disini ya Masih hunter Semua job ya gitu Entah itu kenet atau apa itu Kita gak main agi dulu ya Kecuali mungkin assassin Kecuali assassin Karena setinggi apapun kita naikin agi Itu attack speednya masih lambat banget guys ya Jadi gak saya rekomendasiin ya gitu Buat job apapun ya Mungkin kecuali assassin Buat kita main agi di awal gitu Nah disini buat startnya ya Kalian bisa naikin luck dulu mungkin 20 Habis itu misalnya deck Habis itu misalkan deck udah mulai seret Kalian bisa naikin luck lagi gitu Habis itu naikin deck lagi mungkin sampai mentok guys ya Nah jadi itu Lalu buat skillnya Kita langsung aja masuk ke skillnya Buat skillnya disini buat job pertama Archer ya Nah disini kita bisa naikin double strength Nah ini skill utama yang kita bakal pake Jadi disini kalian mentokin aja ya Jadi kita bisa naikin double strength Habis itu yang paling utama itu kalian bisa naikin Vulture ice juga Ini kalian bisa naikin ya Nah ini Dia naikin range ya Dan juga disini naikin hit Lalu disini juga kalian bisa naikin eagle hertz ya Nah ini dia naikin damage ya gitu Lalu disini juga ada improve concentration Kalian bisa mentokin ya Dan disini sisanya Ada arrow crafting Nah ini kalian bisa naikin ya Nah lalu disini sisanya kalian naikin bebas guys ya Kalian bisa lempar ke arrow shower Kalian bisa lempar ke arrow lever Ini juga boleh deh gitu Jadi yang paling utama sini ya 1, 2, 3, 4, 5 Nah ini yang paling utama ya gitu Jadi kalian bisa mentokin sampai 40 Baru kalian bisa ke hunter ya Atau job keduanya disini Nah buat hunter disini Kalian bisa naikin yang pertama itu Falcon remaster ini penting banget Habis gitu disini ada steel crow kalian naikin Lalu blitz beat satu dulu aja Gak apa-apa Lalu disini buat falcon strike nya Kalian bisa mentokin ya Lalu kalian bisa naikin beast band ya Ini kalian bisa mentokin Nah sisanya kalian bisa naikin apa Kalian bisa naikin blitz beat nya Mungkin kalian bisa mentokin Atau kalian bisa ke pass magic arrow ini guys ya Jadi kalian bisa knocking gitu Knocking the backs gitu Jadi misalkan ada lawan ke dekat Kalian bisa knocking dulu gitu guys ya Punch task magic arrow ya Sesah banget namanya Jadi gitu kalian bisa ambil Atau upgrade skill-skill itu ya Misalkan masih kurang Kita coba lihat 10, 20, 30, 40 Udah lebih ya Nah disini kita gak upgrade yang tengah Karena yang tengah ini buat trapper ya Nanti saya bakal buatin videonya trapper ya Apakah worth it atau enggak ya Kalian bisa mampir aja nanti di video trapper Misalkan udah rilis guys ya Nah buat autonya disini kayak gimana Nah buat autonya tuh kayak gini doang guys ya Jadi kalian bisa pake double strength Kalian bisa pake improve concentration Nah sisanya udah gak dipake guys ya Nah disini buat auto attacknya Atau basic attacknya kalian matiin aja Nah ini ya Ini basic attacknya open Itu maksudnya nyala Jadi ada selingan ya Selain skill itu ada basic attack Itu kalian matiin aja Jadi kalian bisa fokus ke double strength aja ya Nah disini karena kalian tuh hunter Kalian bisa Nah atur arrow kalian tergantung lawannya Enaknya itu gitu Kalian misalkan disini lawan earth Yaudah kalian bisa ganti arrownya ke api gitu ya Jadi seperti itu Nah disini Saya contohin aja buat gameplaynya guys ya Nah kita target smokey sama bigfoot Karena targetnya dia earth ya Jadi cocok panahnya Lihat ya Damagenya sakit Bang Keng 11.000 Kalo gak salah sempet bisa 16.000-17.000 deh guys 10 Kalau lagi critical harusnya lebih gede Nah itu 12.000 guys ya Jadi gameplaynya kayak gini guys Kalo sultan sih mungkin bisa one hit ya Ini kan saya F2P nih guys ya Toh juga di CBT kan kita gak bisa top up juga sih Jadi damagenya sakit banget guys Nah Jadi apalagi dia range ya Jadi lebih enak gitu huntingnya ya Daripada job-job yang melee Yang harus nge-repetin dulu Kalian bisa nyampah-nyampah juga Pake ini guys Tuh Db aja sakit tuh 15.000 guys ya Jadi begitu Ini ya buat buildnya ya Ini build singkat Misalkan kalian ada pertanyaan Kalian bisa komen aja di bawah guys ya Untuk equipmentnya Disini equipmentnya sih Kalo senjatanya ya sama guys ya Disini dan lain-lain tuh masih sama Mungkin disini di ACC guys ya Nah ACC sebenernya kalian bisa tuker kan Disini ada ACC merah yang kalian bisa dapetin Nah buat ACC nya saran saya sih mungkin kalian gak perlu pake ini ya Double ring Pride double ring ini Yang dia naikin level double strength ya Skill level plus 2 Jadi kalian cukup naikin level yang di skillnya aja itu Jadi plus 8 doang gitu Jadi plus 2 jadi plus 10 ya Soalnya kalo kalian naikin plus 10 dan kalian pake ini Itu gak bakal jadi plus 12 gitu ya Nah disini kayaknya gak worth it Mending kalian itu yang di skill setnya itu Kalian naikin aja 10 Toh di job 1 itu gak ada skill yang penting lagi juga ya Jadi kalian buat yang double strengthnya Itu kalian bisa naikin 10 Dan kalian gak perlu ring yang ini guys ya Sisanya item-item ini daripada kalian beli ACC Mending kalian beli ini aja ya Imaginary Ice Lalu buat kartunya kalian bisa cari aja yang naikin dex Naikin attack Naikin luck Naikin critical Kalian bisa juga cari yang naikin agi Tapi naikin agi itu kalian mungkin simpen dulu buat nanti ya gitu Kalo kalian udah main ADL Tapi kan sekarang kita gak main ADL Jadi kalian buat stat agi ASPD itu nanti aja deh Belakangan ya Kalian gak perlu pake dulu Dan tentu aja ya kalo buat damage to element Damage to size Damage to risk Nah itu kalian juga perlu koleksi sih nantinya gitu Pasti kepake gitu ya Dan itu guysnya videonya ya Misalkan kalian ada pertanyaan atau ada diskusi-diskusi lagi Coba kalian ramein aja di kolom komen guys ya Nanti kita coba diskusi-diskusi lagi Seputar job ini guys ya Jadi itu aja Makasih buat yang nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Bye-bye